Setelah mendaftar ke KPU Jakarta, bakal calon kepala daerah masih harus melewati sejumlah proses sebelum akhirnya ditetapkan sebagai pasangan calon resmi. Dan berikut pernyataan Ketua KPU Jakarta, Adi Wijaya. Bahwa sehabis acara ini kami akan mengeluarkan surat rekomendasi pemeriksaan kesehatan. Yang kebetulan kami pemeriksaan kesehatan itu akan dilaksanakan di rumah sakit umum daerah, Tarakan. Yang nanti kalau pasangan Pramono dan Pramono hadir pertama otomatis nanti akan diperiksa juga di hari pertama. Hari pertama itu kami akan melaksanakan di tanggal 30 ya, sehabis proses ini, 30 Agustus. Jadi mohon nanti syarat-syarat yang diperlukan misalnya harus berpuasa sebelumnya. Dan hal-hal lain yang memang dipersiapkan, mohon untuk dipersiapkan. Karena memang salah satu persyaratan calon yang akan kami nilai yaitu sehat jasmani, rohani, dan tidak ada penyalahgunaan narkotika. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya kami menginformasikan bahwa setelah ini kami akan melaksanakan penelitian administrasi. Jadi tahap pendaftaran ini hanya nanti akan melihat berkasnya lengkap atau tidak lengkap. Setelah itu ada administrasi tanggal 29 sampai tanggal 4 September. Selanjutnya dilanjutkan dengan penelitian perbaikan. Kalau ada perbaikan saya yakin dengan proses yang cepat ini. Kalaupun ada data yang perlu diperbaiki, kami masih menerima perbaikan itu di antara tanggal 6 September sampai dengan 8 September. Terima kasih. Sama-sama kita menjaga kondusivitas DKI Jakarta, terutama setelah penetapan calon nanti tanggal 22, kita akan ada namanya kampanye. Dan itu mohon sama-sama kita jaga Jakarta agar tetap kondusif. Karena kami punya tagline suara kita masa depan Jakarta. Terima kasih. Terima kasih.